Hai 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 teman-teman welcome to Ryugo Gaming kembali lagi ke Master League AS Roma episode hari ini akan jadi episode yang sangat berat teman-teman ya dan sebelum itu untuk project yang aku bilang sebelumnya itu segera teman-teman ya nanti akan aku umumkan kemarin sudah sempat aku umumkan sedikit clue nanti next akan umumkan lagi segera episode perdana nya tungguin aja dan episode hari ini kita akan menghadapi Atalanta plus Inter Milan lagi pertama kita menuju ke Gewiss Arena dulu Gewiss Stadium menghadapi Atalanta mereka juga enggak jelek ya mereka bisa bilang kayak kuda hitam mereka peringkat delapan sampai sejauh ini jarak cuma enam poin dari kita dan di papan atas ketat banget dari Inter sampai AC Milan Oke ini yang aku turunkan teman-teman ya Oke pelikin ini sudah sembuh tapi aku simpen dulu aja biar enggak kamu kamu Paganu masih aku push lagi terus di depan itu duet Temi Abraham dan Lukaku dan untuk Atalanta mereka pakai formasi 352 dan duet Kamaka dan Luis Muriel depan sejauh ini untuk hasil agak membaik ya Oh ya sedar nih tak kita bisa beberapa kali menang cuman masalahnya untuk prosesinya ya kita kayak kadang-kadang lawan tim kecil aja tuh enggak mudah mudah malah di situ nyaris ya nyaris imbang hampir dan itu pun ketiga kemudian jadi ini mungkin lumayan agak bahaya mengukur lawan Atalanta dan lutar tapi ya jelas tetap oke oke yuk langsung aja kita mulai seperti biasa aku netral Oh mereka defense ternyata ya sebentar aku netral dulu aja aku lihat dulu perkembangan oke bisa dipotong sama luka aku tadi Renato Renato Sanchez masih Renato sini dulu polo dibalak gagal dari dibalak garun sekarang Hai Oke sip nice brand Cristante maju bro sini dulu pada Renato Sanchez kembalikan Oke bagus kosong Christensen Oh iya manfaatkan sisi flank aja soalnya dipinju siuti dari Renato Sanchez terlalu spekulasi soalnya mereka main 3-5-2 jadi sisi flank dibelakang mereka enggak kosong sih itu kita bisa manfaatkan apalagi kita pakai ya Lukaku di depan awas hati-hati umainers salah satu main mereka bahaya guys shooting oke bisa di save car drop umpan sini pada Paganu Paganu mampu dulu pada polo dibalah Renato Oke sip awas-awas tenang-tenang masih bisa kita kuasai polo dibalah empat Oh gagal sip bagus Renato Sanchez Christensen enggak bisa sip Renato weh kalah body tadi pupainers mungkin aku nyerang enggak papa deh soalnya mereka agak defense banget ya secara permainan mereka mereka juga kayak kayak nggak terlalu nyerang sih aku coba manfaatkan dulu aja setelah itu mereka aja kayak memanfaatkan celah awas tapi hati-hati sip uh tapi untung terjadi tabraan tadi Christante oke Renato Sanchez change side pada car drop oke pada maju dibalah sekarang oke nice Christante bagus lagi-lagi maju bro dan corner menit ke-25 menit ke-25 corner untuk kita sementara ini angkat dari dibalah nggak ada orang ada Renato Sanchez change side oke man sini nice bagus Christensen oke kembali tapi tadi umpanya salah masuk ke tengah tadi malah umpanya ke situ sih dan kembali corner angkat lagi dari dibalah terlalu dekat dengan musuh oh mereka seretral nata ya mereka ah kita naik mereka juga agak naikkan tekanan oke sip bagus aduh umpanya-umpanya sudah lumayan maksudnya tapi eksekusinya kurang gak tebur guys kok banyak banget main mereka eh mundur-mundur asli mundur nih shooting wih dokus 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 banyak banget masalah oke langsung pada Paganu sip 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 ke sini dulu main sini sekarang maju bro oke kembali kita main sisi flank Christensen crossing masih bisa dipinju shooting langsung masih bisa di blok sayangnya Chris Muriel Morton turun oke kesalahan bagus passing pada Paganu sabar-sabar sabar-sabar maju bro oke kesini dulu eh salah masih ada Renato gagal lagi sip 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 masih bisa kita kuasai terus sampai jauh ini salah-salah dari Christian kali ini Toloi kembali ke musuh empan ke depan langsung salah passing Romelu Lukaku 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 ah sayang banget masih melebar kesalahan dari Amerika setelah ini dan Lukaku setelahnya bagus ya dia menteri berbola dan lumayan agak terbuka celahnya sebetulnya sih tapi seringnya masih agak jauh sih agak melebar keluar masalahnya satu setengah menit lagi plus injury time kayaknya gak banyak injury timenya sih soalnya oke bagus Paganu ah passingnya setelahnya bagus sih oke seperti biasa atau klasik banget ya kita kayak masih pertandingan tapi kayak efektivitas di depan tuh agak gak terlalu bagus gitu kita mau ngasih pertandingan terlihat berapa 63% 4 kali shot of target semua masalahnya dan tuh kayak susah ngegolein gitu loh masalahnya kebetulan secara permainan juga gak terlalu jelek ya secara permainan bagus tuh ya di lapangan tuh bagus tapi di depannya yang kurang gitu oke lah Paganu sini dulu kristante oke kristensen salah 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 oke sip nice masuk bro tiba aduh umpan baliknya dari Paganu masih kurang sayangnya guys smoling bisa smoling sip sip nice oke bagus tenang smoling karstrop sekarang gak ada orang gak ada orang oke sini dulu nice wajib juga lah ke kiri dulu ada kristensen oke sip nice nice oke kembali ke kristensen crossing wih shootingnya bagus lagi lagi umpan dari kristensen dan kali ini finishingnya bagus kembali kembali kristensen gagal kali ini gagal menawati Rafael Toloi Palomino Baker oke skamaka guys scoop miner sekarang shooting sip mudah bagi Rui Patricio main sini kembali main kiri kembali main kiri oke Paulo dibalah saya insight kali ini ke kanan pada Paganu dibalah gagal passingnya sayang sekali wampir sip oke nice Renato Sanchez kembali main kiri kristensen sekarang salah 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 dan Mario Pasalic masuk menggantikan Ederson ayo support support dibalah crossing dari dibalah Lukaku sayang banget tadi dari Lukaku musuh depan ada Renato Sanchez nice oke kesalahan dari mereka sekarang kali yuk cepetan yuk cars drop temukan bagus pada Paganu lah passingnya kurang bagus passingnya ke Muriel skamaka guys terus lho aduh kesalahan ya itu ya eh kecolongan banget sih asli sih kecolongan banget itu ya istilahnya tuh aku kira tuh bakalan kepegang istilahnya kita sudah di depan lho tau tau kayak dari belakang Louis Muriel langsung kecolongan banget sih itu sih di belakang kurang siap tadi terlebih kita kita tuh sudah kayak tinggal tinggal nge-clearance gitu nah tapi malah tau tau siapa Muriel dengan cepat sih sebentar aku kayak harus melakukan sesuatu temen-temen emm tunggu begini aja temi akan aku taruh disini dibalas sini dan aku kan masukkan Pellegrini disini terus Paganu cukup Renato sini aku masukkan Leandro Paredes Spinazzula juga ngantin Christensen dah yuk semoga bisa dan aku akan perlu nggak ya all auto attack mungkin perlu mungkin perlu maju bro langsung gagal sayang ya lalu Mino kembali ke keeper dibuang langsung ke depan small link maju ah klasik banget sih biasa masih kayak ketinggalan di depan kayak malas kembali gitu loh slacker nya tuh kayak nggak bisa secara otomatis tuh ngejaga posisinya gitu loh kayak malas kembali gitu lalu Manzini ngapain di depan oh jadi kalau auto attack nih ya salah salah guys guys eh eh gimana sih wuh bagus bagus gila mana bola wih aduh bagus udah mepet lagi bahaya tadi ini juga terlambat tadi dari paradis ya shooting spekulasi langsung dan masih bisa ditepis sama Rui Patricio masih ada waktu yuk jangan-jangan menyerah mainers angkat bolanya awas guys shooting bisa di block lagi dan kembali corner malah mereka malah terus menekan yuk Pak yuk yuk kita berusaha cari setelah buat lakukan serangan balik ya eh siapa-siapa tadi berun 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 di depan masih ada 3 ya tapi 3 ya langan 3 kalau serangan balik group miners angkat dari group miners small link sip yuk cepetan langsung aja lah lama temi wuh hampir masih terus tekanan dari mereka sip cepetan cepetan oke maju dulu salah 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 kita memang agak grody sih oke musuh lumpan ke depan guys aduh 2 lawan 1 sip 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 tangkap tangkap cepetan 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 kembali main cepet setelah gak berisiko sih main cepet gini nih soalnya gak terlalu rushing tapi yang mau bimbing lagi harus gak bisa ditawar ulang oke paulo dibalah disini dulu car drop lu gagal car drop malah maju kamu lihat tuh sisinya dulu dong salah salah maju muriel kita jelek sih setelah kebobolan itu malah jelek setelah all out attack ya soalnya kita kayak malah bagus small link kayak kita terlalu rushing gitu loh malah gak beraturan sih tapi ya ini harus laku-lakukan lagi nah bala tuh masih bisa untungnya masuk bro terlambat sih di bala oke nice aduh maksudku dicip biasa gitu tuh tapi kenapa malah kayak di balanya sendiri kayak oleng gitu masalahnya di balanya oleng jadi kacau tipnya sebenernya kan bisa tip menyilang gitu tuh loh sebenernya bagusnya lepas maksudku umum kebobolan maju nah di balanya malah oleng sih wah berat sih berat oke masih ada sedikit harapan aduh aduh salah salah oke masih bisa Renato loh bisa di aduh sayangnya bagus tadi hei setelanggaran dong wah ini agak-agak agak gak enak sih agak nyesak sih soalnya sebetulnya sepanjang lagi di luar ini ya di luar ini di luar setelah gol dari Muriel ya soalnya kalau setelah gol dari Muriel itu sudah agak beda ya katanya aku bilang kita sudah all out attack kita kayak rushing semua itu ayo cepet-cepet-cepet itu kayak membiarkan permainan tapi di luar itu di luar sebelum menit ke 69 itu kita sebetulnya menguasai pertandingan sebetulnya mungkin ini bahkan kita kayak masih menguasai pertandingan ya secara keseluruhan nah lumayan jauh sebetulnya lu 60% sebetulnya lu sebetulnya secara permainan kita lebih enak walaupun main dikandang atalanta kita lebih bagus sebetulnya tapi ya lagi-lagi efektivitas di depan ya masih kurang menurut gue sih ya sudah lah mau kembali lagi setelah ini kita akan lawan yang lebih berat lagi Inter-Milan selain Juventus kalah dari Milan Milan berarti tetap di puncak dan Inter menang lagi Lazio menang jadi Inter kembali menyelip kita dan ini dia untuk kelas yang mencintai kita kembali turun di beringkat ke-6 lagi dan Inter lawan kita selanjutnya jarak 3 poin jadi kalau kita nanti misalkan menang kita menyamai poin Inter oke aku berhentikan kayak gini temen-temen ya Paganu nanti aja dia nanti akan turun di babak kedua aja aku harus turunkan dia coba nanti di babak kedua aku coba prioritaskan ini dulu Renato Santos dan Awar dan Pelegri ini main soalnya ya ini dia tiga nama ini gak bisa main semua dan Lukaku kembali turun di depan berduit dengan Billuti kali ini Inter itu dia kayak gitu mereka ya Markus Turan dan Lautaro Martina di depan ini juga mirip-mirip kayak tadi formasi hampir sama jadi kita mungkin coba manfaatkan sisi flank juga oke yuk langsung saja kita menuju ke Gredi Partita dari Olimpiko Roma sebetulnya agak mirip temen-temen ya secara formasi hampir sama Inter dan Atalanta tapi secara kualitas beda jadi gak tau juga apa permainan juga akan sama kayak tadi soalnya mungkin aku lihat Inter mungkin akan lebih agresif dari Atalanta soalnya Atalanta mungkin tadi kayak secara kualitas mereka agak-agak sedikit kalah jadi mungkin agak sedikit defense tapi mungkin aku menunggu Inter kayaknya gak mungkin ya mungkin mereka bisa nyerang dan di keeper ya aku beraniin pasang milis vilar jadi dia lagi naik dan Rui Patricio gak sekaligus juga untuk rotasi pemain bahaya ya Inter kita tahu mereka lumayan konsisten di awal sampai 10 pekan pertama mereka lumayan konsisten dan ya tetap walaupun mereka sudah sekarang ini sudah beberapa kali kalah kalah imbang gitu ya tapi mereka tetaplah Inter yang punya kualitas setelah di depan terutama Lautaro Markus Turam oke kita lumayan juga full team juga ya dan Lukaku ayo Lukaku Lukaku itu kadang-kadang masih kadang-kadang bagus kadang-kadang enggak gitu kayak ya angin-anginan lah gak konsisten gitu ya malah aku jujur lebih suka Beludi secara permainan kayak dia lebih lengkap gitu kayak Lukaku itu kayak ada sisi minusnya gitu kayak padahal untuk secara dribble dia kayak agak kurang bagus kalau Beludi itu agak merata kayak dribble-nya juga lumayan untuk heading-heading lumayan setting lumayan speed juga lumayan kalau Lukaku kan bagus di body bagus di speed tapi dribbling kurang untuk ya gitu-begitulah oke yuk langsung kita mulai teman-teman ya babak pertama Geradip Partita AS Rumah menghadapi Inter Milan mereka nyerang teman-teman Smalling oke Lukaku bagus Beluti ini uff bisa dribble barilla langsung ke depan shooting langsung bisa di-sip nah nice dan throwin throwin guys umpan wih gila untung aku kira gul itu loh masih side netting untungnya dari kurang kalau gak salah sih iya iya Markus Turam oke di jaga ketat di kanan Diego Yorente sini dulu masuk bro oke nice Renato Sanchez oke kembali dulu ke belakang pada Paredes pasin pada Karstrup tenang dulu santai aja jujur dusip awar bisa awar umpan oke throwin juga untuk kita balik gerini angkat dan kembali throwin oke hampir di akrobatik sama Lukaku mundur guys mundur guys asli mundur Mkhitaryan Dumfries oke calhanuklu sip salah dari mereka salah passing Spinachula oke passing udah Renato Sanchez bagus sisi flank kosong tahan dulu Lukaku tahan dulu Lukaku oke 1-0 kali ini Romelu Lukaku berhasil menerima 4 terbosan dari Renato Sanchez memanfaatkan sebuah serahan balik dan sisi flank mereka kosong kali ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik ya sip sukses memobrol Gawang Yansommer nah ini loh berada-ada Lukaku itu dada-ada bagus keadaan enggak kayak kemarin waktu laluan Atalanta kan dia dipasang juga kan dari awal tapi kayak kurang bisa berbuat banyak tuh dan Renato bagus kecepatannya bagus dribblingnya bagus umpannya bagus dan sebuah perstand dari Lukaku tapi jangan seneng dulu masih panjang banget Bastoni Augusto oke calah no clue uh hampir guys bisa di block sip sama Yorente to fry down freeze Lukaku sampai ke belakang sip bagus Lukaku tapi oke oke bagus Lukaku effortnya guys calah no clue waduh kena teman-teman dengan mudah siapa di Marco oh Carlos Augusto emang aku sudah kayak aduh aku tadi sudah cari pemain enggak ada gitu loh maksudnya kayak gak ada yang nge-cover gitu loh setelahnya emang ke buka lebar kayak sedang gini loh mana pemainnya mana pemainnya gak ada yang cover nah malah jalan kesini semua ngikutin semua gitu loh harusnya ada yang stay gitu loh masalahnya waktu dikasih ke Carlos Augusto itu nah small link nah ini loh dua pemain malah minggir semua aku sudah cari eh itu aku masuk itu menuju ke salah satu antara dua antara small link atau pelegri ini soalnya biar salah satu tuh stay gitu loh oke satu-satu teman-teman awar sini dulu car drop gak bisa sabar oke nice Renato Spinachula ke belakang dulu 3 small link sekarang small link masih small link oke passing kesalahan masih gagal sayangnya Mkhitaryan oh kesalahan dari Mkhitaryan bagus Beluti yes kita kembali unggul Andrea Beluti kembali membuat AS rumah unggul 2-1 sebentar ini atas Inter Milan bagus kerjasamanya bagus tadi kesalahan dari mereka ini dia dan awar bagus passing luka aku bagus langsung passing lagi dan ini dia finishingnya bagus dari Andrea Beluti nice sip 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 pastoni don't freeze jumpan uh hampir bagus belakang diri ini nice maju bro beluti sabar sabar oke sip bagus eh gak bisa gak bisa beluti Augusto tengah Mkhitaryan shooting ha kalau kali ini aku gak tahu apa yang terjadi soalnya itu setelah ada pemain yang ngover harusnya kayaknya sudah on position tapi gak tahu kenapa bisa tetap bola tetap meluncur masuk masalahnya coba coba aku mau lihat gimana sih prosesinya soalnya soalnya di belakang turan itu sudah ada pemain sebetulnya ada tapi bagus shooting turan terlalu bagus wah gila sih laganya bagus sudah ada pemain Vilar sebetulnya shootingnya yang dekat oke Varedes aduh hampir tenang oke umpan pada awar bola dulu awar nice umpan aduh terlalu dekat terlalu dekat dengan somer kemudian somer depan Renato gak bisa disini dulu belakang dulu aja hand side ada yorente oke di go yorente sip Renato Renato Sanchez bagus Renato Sanchez eh sayang banget sayang banget bagus tadi amankan dulu sip sip Spinazzula sekarang Renato oke nice bagus temen dong bagus cars drop oke cars drop bagus gak bisa speed umpan umpan gak ada orang gak gak bisa gak bisa dumfries sekarang serangan balik masih dumfries calhano dulu umpan oke augusto guys oke sip ya 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 bagus bagus cars drop paling gak kita bisa regroup dulu pada mundur dulu memang tadi ada dua kali ya dua kali kayak nah ada ganjalan kaki salah nuklu hati-hati sini oke langsung yorente sip bagus shooting bentar aduh swilar agak masalah sih lolos lagi masalah gitu untung kena tiang itu gak bisa di save lagi sama swilar apakah harus ganti patricio ya agak risiko juga mainkan swilar ya masuk kanan set soalnya gol yang turam tadi itu juga menurut harusnya ya gak tau ya mungkin maksudnya bagus juga sih tapi gak seharusnya itu gak bisa di apa masih ada potensi itu bisa digagalkan pavar augusto oke pavar kembali ke augusto kembali lagi barela ke fry oke hati-hati sip ya oke gila sih sebuah laga yang luar biasa 4 gol tercipta di babak pertama saling kejar mengejar skor kita unggul duluan disamakan kita unggul lagi disamakan lagi ketat sih terlihat secara statistik penguasaan bola peluang ketat semuanya ya oke lah yuk berjuang lagi gak tau sih siapa yang bakalan menang gak tau soalnya memang sama-sama bagus dua tim oke lah yuk langsung aja cuma aku sedikit menyoroti sepilar ya hati-hati sepilar ya soalnya kok kayaknya agak merakukan agak mengkhawatirkan mereka neutral sekarang bagi mereka gak terlalu agresif pavar oke barela renato berjual renato oke Steven Fry Dumfries Buketarian Buketarian Warila oke Augusto oke sip sip eh mana oke aduh kenapa agak-agak panik gitu sih sip 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 tenang tenang sini dulu ya diamankan dulu aja oke Spinazzola oke bagus Spinazzola bawa dulu tilt renato saja jaga ketat sih yaudah kesini aja oke bagus wih bagus sebetulnya bagus tadi passingnya luar biasa passingnya cars drop oke aman kan dulu awar sini dulu oke Spinazzola kesini oke aman kan dulu kanan cars drop gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa kesini dulu awar Binuti masih gagal Renato Sanchez Lukaku duh gagal Lukaku oke tenang 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 smalling sini dulu sabar gak bisa gak bisa oke sip sip mana temen Renato Sanchez dulu maju bro Spinazzola oke sini dulu ketat banget inter oke sip Lukaku gagal Lukaku aduh tadi emang dikejar terus sih parelah guys Dumfries angkat oke sip paredes sini dulu oke Renato oke nice Spinazzola oke bagus maju bro oke bagus passingnya Lukaku keras dari Romelu Lukaku masih bisa disiap sama Jan Sommer ah kayaknya aku harus mengganti pemain teman-teman ya bagus tapi memang on position somernya masih on position sih ya gak terlalu yang podok banget ntar aku kayaknya coba ganti main dulu karstrup kayaknya bisa ganti dulu agak capek ya selik turun terus tunggu gantinya apa gak mungkin pagano aku turunkan pagano dua dulu sudah layaknya masih oke semuanya sebentar paredes coba peregrin gak tau kenapa aku kurang suka sama cornernya paredes peregrin diangkat aduh aduh itu freeheader padahal siapa siapa sih 16 siapa ya 16 ya siapa ya 16 ya teman sini gak tau lah oke pavar ketarian ke freeheader kembali ke belakang pastoni kembali ke super freeheader ya keluar babak kedua gak terlalu banyak goal bahkan gak ada goalnya terditar di babak kedua awas salah salah agak panik agak gugup Renato Sanchez turam tumpan guys jika guys kalah posisi eh buang uh bahaya banget bahaya banget eh gila kosong tadi bahaya banget emang agak panik sini sih agak kalah posisi dan kosong masalah untung spilar bagus sekali ini corner sekarang untuk mereka oke salah no blue angkat bolanya buang guys mana oke aduh oke ah guys wih gila masih beruntung kita renato bangun bangun oke 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 tenang tenang oke depan dulu lukaku buat dulu lukaku beluti aduh lama lama beluti lama banget sabar sabar maju 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 oke oke angkat yuk lukaku astaga wah gila sih wah gila sih ini seru sih oke papar kesalahan kesalahan yuk 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 sini dulu oke lukak lama aduh bagus mereka sih amankan dulu aman selik oke sip paradis masih ada sedikit waktu passingnya yang bener dong passingnya jaga dong wah kesalahan sip bagus renato sances sini dulu maju paradis aduh lukaku ah ya setelah lukaku memang hasil yang adil buat 2 tim sama-sama bagus mainnya memang hasil yang adil lukaku soalnya tadi inter segala kan ada yang sempat kena piang juga ada yang tadi Marcus Turam disip sama Svilar kita pun juga sama ada banyak peluang juga kita di bawah kedua lukaku ada yang dari siapa lagi tadi banyak sih sempat berimbang sih bagus kita bisa bilang kita sedikit lebih bagus pengusaha bola kita lebih unggul peluang lebih efektif 8 shot 7 on target mereka 5 on target ya oke lah bagus laga yang bagus menurutku cukup menghibur diamond of the match jatuh ke lukaku mungkin yang somber aku setuju mungkin 6 atau mungkin 6 setengah bisa terus kalau Svilar ya agak setuju juga mungkin gak sebagus yang somber sih soalnya peluang lebih banyak ke kita kita 7 on target masalahnya tapi Svilar menurutku juga mungkin harusnya 5 setengah lah mungkin mungkin yang somber 6 setengah Svilar 6 mungkin harusnya wih gila kejutan Juventus kalah 0-4 dari Napoli di kandang sendiri Atalanta menang Milan menang tipis Lazio menang dan kita mungkin agak sedikit kembali agak mulai tertinggal soalnya kita hilang poin 2 kali ya dan ini dia kelasmen oh naik oh iya soalnya Juventus kalah sih tapi untuk sama Milan agak jauh sekarang 10 poin oke next episode dan itu betul ya kita lihat tuh we like the killer touch itu dia dari laga pertama aku juga sempat bilang kita kayak di depan tuh kurang efektif kayak kurang kurang punya insting membunuh di depan gawang itu dia itu yang berusaha nanti coba kita perbaiki di paru musim coba cari pemain ya mungkin bisa jadi ada perubahan di lini depan sih kayak tadi bilang Lukaku tadi laga lawan Inter bagus tapi waktu lawan Atalanta kurang tajam untuk Lukaku kurang efektif kurang tajam dan next episode kembali lagi ke Europa League laga yang sudah gak menentukan kita akan turunkan sejumlah main lapis dan juga laga menghadapi Fiorentina di Ardemio Franky oke teman-teman kita ketemu lagi besok jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax